Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ya bersyukur Kehadapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpaan rahmatnya Kita diberikan nikmat sehat dan nikmat Kesempatan untuk ketemu lagi Ya, gak terasa sudah satu minggu Ketemu lagi Alhamdulillah kita masih Ya, diizinkan untuk Melakukan kebaikan Ya, melakukan kebaikan Belajar, orang belajar itu sama dengan jihad Sama dengan orang yang Ya, ya melakukan Perbuatan kebajikan lah Untuk itu ya kita niatkan lah Apa yang menjadi Hal-hal yang baik yang kita Lakukan itu diniatkan Menjadi amal ibadah Ya, khususnya yang muslim ya Kalau orang muslim ya Mungkin beda lagi Oke, baik Malam ini Pertemuan kita udah masuk di pertemuan yang ke-11 Ya, sudah mendekati akhir-akhir Dan insya Allah nanti Kita akan semester itu di tanggal 4 Januari ya insya Allah Ya, 4 Januari sampai dengan kita berikan batasan itu sampai dengan tanggal 14 kalau pasal lahir pertengahan Ya, jadi pertemuan kita sudah mendekati akhir Dan nanti tugasnya akan saya sampaikan di akhir perkuliahan Dan malam hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu yang berjudul Lembaga Keuangan Islam ya Lembaga Keuangan Islam yang ada di Indonesia Ya, yang akan disampaikan oleh kelompok 8 Yaitu Sinta Yolanda Ya, Kori dan Wasutriani Ya, langsung saja mungkin kepada kelompok 10 Untuk bisa memaparkan Persentasi kelompoknya ya Singkat, jelas dan Ya, dilanjutkan dengan diskusi Diskusi kelompok atau tanya jawab Oke, dipersilakan kepada Saudari Kori, Saudari Sinta Yolanda dan Saudari Wasutriani Oke, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Kelompok 10 Untuk menyampaikan persentase kami Yaitu mengenai Lembaga Keuangan Islam Atau Takaful Atau Asuransi Syariah Kelompok kami terdiri dari Sinta Yolanda Dan saya sendiri, Kori Kemudian Wasutriani Dan persentase mata kuliah kita hari ini Oleh dosen kita, Pak Sunarto SEMSI Kemudian Kita masuk pada Asuransi Syariah Atau Takaful Asuransi Syariah Atau Takaful Asuransi Syariah Adalah Usaha saling melindungi Dengan sejumlah orang Atau Tabaru Yang memberikan pola pengambilan Untuk mengambil Risiko tertentu Melkat Atau Rikat Yang sesuai dengan Syariah Kemudian Ini pada asuransi Syariah adalah Sejumlah dana yang dibayar oleh peserta Yang terdiri atas dana tabungan Atau Tabaru Dana tabungan adalah titipan dari peserta Asuransi Syariah Dan akan mendapatkan Alokasi bagi hasil Atau Almuharba Dari pendapatan investasi bersih Yang diperoleh setiap tahun Dana tabungan Beserta alokasi bagi hasil Akan dikembalikan kepada peserta Apabila yang bersangkutan Mengajukan klaim Baik berupa klaim Manfaat asuransi Sedangkan Tabaru adalah Derma Atau dana Kebijakan Yang diberikan Dan diikhlaskan Oleh peserta asuransi Jika sewaktu-waktu Akan dipergunakan Untuk membayar klaim Atau manfaat asuransi Kemudian Unsur yang Dilarang dalam asuransi Yaitu Goror Goror terlihat Dari unsur ketidakpastian Tentang sumber dana Yang digunakan Untuk mengetuti klaim Dan hak Pemegang polis Terus Masyir Unsur judi Yang menggambarkan Kemungkinan adanya pihak Dirugikan di atas Keuntungan yang lain Kemudian Ribah menggunakan Sistem Kemudian Dilanjutkan oleh Teman saya Sinta Sejarah berdirinya Asuransi Diawali dengan Mulai beroperasinya Bank-bank syariah Undang-undang Nomor 7 1992 Tentang perbankan Dan ketentuan Pelaksanaan Bank syariah Selanjutnya 27 Juli 1993 IJMI Melalui Yayasan Abdi Bangsa Bersama BMI Dengan perusahaan Asuransi Tuguman Diri Asuransi Takaful Dengan menyusun Tim pembentukan Asuransi Takaful Indonesia Atau Tepati Tepati Merealisasikan Pedirinya PT Syarikat Takaful Indonesia Sebagai holding Company Dan dua Anak perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga Atau Asuransi Jiwa Dan PT Asuransi Takaful Umum Atau Asuransi Takaful Kerugian Selanjutnya Prinsip Asuransi Cari Saling membantu Dan kerjasama Terus Prinsip Tolong Menolong Saling melindungi Dari berbagai macam Kesulitan Prinsip Tauhid Prinsip Keadilan Dan menghindari Unsur goror Masyir Masyir Dan riba Jenis Asuransi Syariah Dibagi menjadi Tiga Ada Takaful Individu Takaful Dana Investasi Takaful Dana Haji Takaful Dana Siswa Takaful Dana Jabatan Untuk Takaful Umum Takaful Kebakaran Takaful Rekayasa Takaful Pengangkut Dan Takaful Pengangkutan Selanjutnya Takaful Grup Diantaranya Takaful Al-Hoyrat Atau Tabungan Haji Takaful Kecelakaan Siswa Takaful Wisata Perjalanan Takaful Kecelakaan Grup Dan Takaful Pembiayaan Selanjutnya Dibaca oleh Wasutriani Untuk Selanjutnya Produksi Asuransi Syariah Asuransi Jiwa Murni Takaful Al-Hiharat Adalah Suatu Bentuk Perlindungan Yang Manfaat Proteksinya Diperuntukkan Bagi Ahli Waris Apabila Pemegang Polis Ditakdirkan Meninggal Dalam Masa Perjanjian Asuransi Jiwa Dan Kesehatan Adalah Produk Yang Dirancang Secara Khusus Bagi Peserta Yang Menginginkan Manfaat Asuransi Secara Menyeluruh Ketika Peserta Mengalami Musibah Meninggal Baik Karena Sakit Ataupun Kecelakaan Manfaat Asuransi Bagi Kehidupan Dan Perekonomian Masyarakat Rasa Aman Dan Perlindungan Pendistribusian Biaya Dan Manfaat Yang Lebih Adil Polis Asuransi Dapat Dijadikan Sebagai Jaminan Untuk Memperoleh Kredit Berfungsi Sebagai Tabungan Dan Sumber Pendapatan Alat Pembayaran Risiko Membantu Meningkatkan Kegiatan Usaha Next Kontribusi Terhadap Pendidikan Menyediakan Menyediakan Dana Yang Dibutuhkan Untuk Investasi Meningkatkan Efisiensi Pendistribusian Biaya Dan Menfaat Yang Lebih Adil Memberikan Keuntungan Pada Masyarakat Pada Kesimbangan Tabungan Kesimpulan Contribusi Terhadap Pendidikan Menyediakan Menyediakan Dana Yang dibutuhkan Untuk Invitasi Meningkatkan Efisiensi Mendistribusian Biaya Dan Manfaat Yang Lebih Adil Memberikan Keuntungan Pada Masyarakat Pada Sebagian Tabungan Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Kita Masuk Di Dalam Kesimpulan Mungkin Ada Yang Ingin Bertanya Saya Mempertanya Apakah Di Indonesia Ada Ada Terdapat Asuransi Syariah Kalau ada Bisa Dibatikan Contoh Sudah Cukup ya Di chat Ada Dua Kemudian Yang Bertanya Langsung Tadi Satu Permisi Pak Ya Gimana Masutri Mau Jawab Pertanyaannya Aryo Untuk Aryo Ini Contoh Contohnya Saja Yang Yang Dianu Ya Yang Mau disebutkan Perusahaan Perusahaan Yang Yang Ngasih Layanan Asuransi Syariah Contoh Perusahaan Ya Was 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 Setriani mau koreksi pertanyaanku disitu kan namun BPJS Kesehatan juga seperti bersifat memaksa karena adanya sifat memaksa, maksudnya disini bersifat memaksa itu karena saya, karena seperti yang kita tahu di tempat kerja kita itu gaji langsung dipotong secara otomatis, artinya ada kewajiban, nah itu yang saya maksud bersifat memaksa Oh, ada kewajiban Oh, ada kewajiban Oh, ada kewajiban Mungkin ada yang ditambahkan Fasun sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman Baik Oke, saya mau nambahkan ya untuk sambil kita menunggu kelompok 10 menjawab Kalau ditanya lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan islam yang ada di Indonesia itu memiliki karakteristik seperti apa sih Kalau lembaga keuangan syariah di Indonesia ini karakteristiknya itu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis kalau lembaga keuangan seperti apa kalau dia bank bank-bank syariah ada bank muamalat kemudian sekarang sudah berkembang konvensional menjadi bank-bank syariah seperti mandiri syariah BCA syariah BNI syariah dan yang lainnya Nah juga yang non-bank yang tergolong non-bank tadi dikatakan adalah sebagai asuransi asuransi kemudian pegadaian teks adana ada juga pasar modal ada juga bank pembiayaan rakyat dan Baitulmal ya kemarin Baitulmal Nah karakter dan prinsip lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan islam dalam operasionalnya itu memiliki asas-asas ya yang berarti minggu lalu ya kalau gak salah disampaikan ya tentang keadilan tentang kemitraan transparansi universal ya udah dibahas di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ya yang kalau keadilan itu apa sih keadilan walaupun dia lembaga keuangan non-bank yang bank yang udah dibahas yang keuangan non-bank termasuk asuransi yaitu dasarnya bisa berbagi keuntungan antara yang yang mengusahakan dan yang menjadi objek ya artinya kalau ada produsen ada konsumen ada ada asuransi berarti ada juga yang menjadi klien atau apa ya namanya sistem kalau di asuransi itu apa namanya lupa saya yang memegang polis yang memegang polis itu apa namanya nasabah ya ya nasabah artinya kedua belah pihak itu sama-sama mendapat keuntungan tidak ada yang dirugikan nah kalau dibandingkan dengan asuransi-asuransi yang ada sekarang yang konvensional ataupun yang pemerintah saat ini ada seperti BPJS kesehatan BPJS ketenagakerjaan apakah mereka menganut syariah ya karena tidak ada kata syariah tidak ada kata islam ya berarti mereka menganut prinsip mereka sendiri ya di luar islam ya seperti BPJS ketenagakerjaan yang ada di indonesia itu mewajibkan ada seluruh pengusaha dan seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan itu menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan ya nah dari kepesertaan itu tentunya perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar membayar kepada asuransi ketenagakerjaan walaupun nantinya asuransi ketenagakerjaan itu antara si perusahaan dan si pekerja ya itu bisa perusahaan memotong sebagian penghasilannya penghasilan dari pekerja tersebut sebagian lagi disubsidi oleh perusahaan disetorkan ke asuransi dan itu setiap bulan biasanya untuk apa asuransi itu untuk perlindungan kepada si pekerja pekerja nanti kalau mereka sudah berhenti bekerja berhenti itu kan macam-macam ada yang sudah waktunya artinya pensiun sudah masa kerjanya habis ada juga yang karena pindah tempat pindah tempat kerja dan dia tidak melanjutkan asuransi ketenaga kerjaan atau juga karena mereka mengundurkan diri atau diberhentikan biasanya mereka kalau diberhentikan itu dengan bukti pemutusan hubungan kerja itu bisa mengambil dana pensiun di tenaga kerjaan nah apakah mereka mengalat ekonomi islam ya tentunya belum ya karena tidak ada kata islam atau syariah di dalamnya itu mungkin berdasarkan ases yang ada di dalam negara ini ya tentunya kita lihat nanti ases-ases yang mereka gunakan itu apa nah di dalam ekonomi syariah atau ekonomi islam ya ya mengutamakan kemitraan ya kemitraan ini ya berarti posisi nasabah atau investor ya kalau orang asuransi itu kan setiap bulannya dia menyimpan dana ya atau menabung istilahnya dengan apa namanya sejumlah uang yang distorkan nah mitra disini artinya antara si yang nabung yang menerima tabungan itu ya harus sinergi untuk memperoleh manfaat kedua-duanya ya manfaat atau keuntungan ya tidak salah satu pihak yang dirugikan seperti apa modelnya nanti mungkin akan dijelaskan oleh kelompok ya nanti akan saya tambahkan kemudian juga di lembaga kuanon bank lain selain juga termasuk di dalamnya asuransi ya harus juga selain tadi keadilan kemitraan kemudian kemudian harus juga ada transparansi transparansi itu artinya ya bisa memberikan laporan keuangan secara transparan ya artinya dari dana yang masuk kemudian berapa manfaat yang diberikan itu bisa terbuka kepada si si nasabah ya tidak ada yang disembunyikan dan ini terus-menerus berkesinambungan agar si nasabah itu mengerti betul ya kondisi uangnya atau tabungannya ya atau apa ya kewajiban untuk membayar asuransi tadi kemudian yang selanjutnya prinsipnya adalah universal artinya tidak membedakan suku agama ras golongan dan masyarakat ya sesuai dengan prinsip islam ya yaitu rahmatan dil alamin walaupun lembaga keuangan non-bank termasuk tadi asuransi itu menganut azaz ekonomi islam atau ekonomi syariah tadi di dalamnya berlaku secara universal umum ya tidak membedakan suku agama ras golongan ya tidak jadi prinsip islam adalah hadir di dunia ini atau rasulullah itu membawanya untuk kemaslahatan yaitu rahmatan dil alamin sebentar ya saya terima terima saya mau jawab pertanyaannya siapa erio apa itu contoh asuransi syariah dalam perusahaannya erio ya contoh perusahaan asuransi syariah contohnya itu seperti asuransi sinarmas asuransi jiwa bumitra syariah proditial syariah atau syariah Indonesia kayak gitu yuk oh ya oke makasih teri ya makasih yuk ya sama-sama oke dilanjut silahkan kori iya saya akan menjawab pertanyaan dari Yernia yang pertanyaannya Bajas Kejahatan bisa dikatakan bisa dikatakan asuransi syariah kalau disini kelompok kami beranggapan itu tidak sama ya lain BPJS kesehatan dan juga asuransi syariah ini kan paling pertama ya dari Naman sudah membedakan namanya BPJS kesehatan dengan asuransi syariah mungkin di dalamnya ada kesamaan yang bilang tadi bersifat goreng-royong tetapi disini kalau asuransi syariah itu dia ada akatnya jadi dia akan membedakan meskipun meskipun sama tetapi dia ada akatnya terus dia tanya lagi namun BPJS kesehatan juga seperti bersifat memaksa karena adanya sifat memaksa kalau pendapat kelompok kami ini BPJS kesehatan sebenarnya tidak memaksa karena di dalam peraturan undang-undang sendiri misalnya suatu perusahaan ingin mendirikan perusahaan itu wajib menggunakan memenuhi syarat yaitu memiliki BPJS BPJS kesehatan itu ada undang-undang juga yang mengatur itu perusahaan mengikuti standar-standar yang telah ditentukan jadi ini bukan sifatnya memaksa mungkin kalau kita baru pertama kali masuk kerja dan wajib menggunakan BPJS kesehatan karena sebelumnya itu perusahaan sudah ada aturannya yang dia harus patuhi mungkin itu bisa diterima selanjutnya untuk pertanyaan dari Eka Palupi tadi apakah di Indonesia sudah ada asuransi syariah tadi sudah dijelasin ya sama Pak Sutriani ada asuransi syariah manulai sinar rumah syariah sama jiwa bumi putra syariah terus disini ada tambahan keuntungan dan kerugian dari asuransi syariah untuk keuntungannya sendiri asuransi syariah dengan perjanjian di awal itu jelas serta ada akat yang sesuai dengan syariah dan adanya dana tabaru yang dikelola secara profesional selanjutnya pengelolaan dana peserta secara islami beda dengan asuransi konvensional yang mengandung riba meisir dan goror untuk kerugiannya asuransi syariah tidak bisa menginvestasikan dana yang terkumpul dalam semua bentuk investasi jadi sembarang bentuk itu gak bisa terus masih banyak masyarakat yang melirik asuransi asuransi konvensional terus juga asuransi syariah tidak bisa tidak semua bisa diasuransikan udah itu aja bisa dipahami ya terima kasih oke unmutenya ya unmutenya korif kesimpulan asuransi syariah merupakan suatu perusahaan berprinsipkan syariah islam dengan mengutamakan tolong-menolong antara pihak-pihak yang bekerjasama di dalamnya pada dasarnya asuransi syariah dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bertanggung antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit sebagai tabungan dan sumber penggapatan sebagai alat penyebar risiko serta dapat meningkatkan kegiatan saham mungkin sekian dari kelompok kami terima kasih Terima kasih Terima kasih